Hai all, kembali lagi di review mobil Roblox Carodraffing Indonesia Revap. Toyota Prius merupakan mobil hibrida pertama kali yang dijual diproduksi masal oleh Toyota di dunia. Prius sendiri diambil dari bahasa latin yang berarti sebelum. Mobil ini sendiri sudah melewati 5 generasi. Diluncurkan di tahun 1997, Toyota Prius generasi pertama lahir dengan kode XV10, berbentuk mobil sedan. Kemudian muncul generasi keduanya pada tahun 2003, berkode XV20. Dan mulai dari generasi inilah, Toyota Prius menggunakan bentuk liftback yang biasa kita lihat. Tahun 2009, kendaraan hybrid ini mendapatkan model pengganti kembali, ditandai kode XV30. Secara bentuk bodi memang agak terkesan mirip dengan generasi yang sebelumnya, tetapi beda. Nantinya kita akan bahas generasi yang ini. Setelah itu, muncullah beberapa line-up keluarga Toyota Prius pada tahun 2011, seperti Toyota Prius Plug-in Hybrid, yang basisnya diambil dari Prius liftback. Toyota Prius V atau Toyota Prius Alpha. Toyota Prius C atau Toyota Aqua. Terakhir, di generasi terbarunya yaitu XV50 yang diluncurkan tahun 2016. Toyota Prius generasi ketiga tahun 2011 mengandalkan mesin 1.800 cc dengan 4 silinder VVTi. Dikombinasikan motor elektrik menggunakan permanent magnet synchronus motor. Mesin tersebut tenaga maksimal yang dapat dihasilkan mencapai 98 HP dan torsi 142 Nm. Sementara itu, untuk tenaga motor elektriknya mencapai 80 HP dengan torsi 270 Nm. Tenaga mesin tersebut dicalurkan ke dua roda depan dengan melalui transmisi Electronically Controlled Continuous Variable Transmission atau CVT. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita tes mobil ini. Pertesan pertama, yaitu soal akselerasi. Hasil yang didapat dari 0 ke 100 km per jam mencatat waktu 6,9 detik. Tau sepanjang dapat diraih mobil ini di angka 180 km per jam. Untuk waktu pengereman, dari puncak kecepatan 180 ke 0 km per jam yaitu 3,2 detik. Untuk fitur, disematkan cross-control, tetapi belum dilengkapi dengan sistem pengereman otomatis ketika mobil mendeteksi akan menabrak objek yang ada di depan. Selanjutnya, kita bahas soal radis seputar. Bisa dikatakan mobil ini memiliki radis seputar yang tidak mengusankan. Kemudian, tes tanjakan. Mobil ini memiliki kelemahan ketika dihadapkan dengan medan atau jalanan yang terjal. Jadi, mobil ini gagal dalam menaklukkan tanjakan yang lumayan terjalini. Tetapi, kalau kalian terpaksa, mungkin kalian bisa mencoba cara yang saya lakukan ini, yaitu dengan berjalan secara terbalik. Kalian mundur. Tes terakhir adalah off-road. Untuk di jalanan tanah yang ringan, mobil ini tentu saja masih bisa diandalkan. Begitu juga ketika kita melewati genangan lumpur. Mobil satu ini masih sanggup walaupun sempat ada beberapa kandistak. Namun, kalau soal urusan tanjakan off-road. Tanjakan pertama masih bisa dilewati. Di tanjakan kedua, mobil ini tidak bisa melewatinya. Oke, teman-teman. Jadi, cukup segitu saja untuk review saya mengenai mobil Toyota Bruce Kendra seketika tahun 2011. Apabila kalian ada sirian dan kritik mengenai review saya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini, silakan ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!